Aku mau cerita soal Apa sih manfaatnya menjadi volunteer Atau dalam bahasa indonesianya Relawan Karena Aktivitas volunteering ini Emang agak riskan Dan terkadang Membutuhkan komitmen Dari kita Sebagai individu yang terlibat Di dalamnya Aku sendiri sekarang sedang Ikut sebuah program Yang diadain sama Yayasan plan indonesia Sama maksima indonesia Jadi mereka merekrut Beberapa orang Sekitar ada 20an Termasuk aku dan teman-temanku Untuk menjadi mentor Bagi para Alumnus SMK ataupun SMA Yang berniat Mendalami dunia IT Nah kita selaku mentor Bertugas sebagai Kakak yang membina Merangkul Membimbing mereka Dan memberikan Saran dan Sebagai tempat curhat mereka Seperti itu Nah ini termasuk Aktivitas volunteer yang sedang Aku lakukan Menurutku sendiri Aktivitas volunteer ini Bisa menjadi jalan Untuk kita Mengasah kepekaan Dan melatih Empati kita Terhadap fenomena sosial Sekaligus Merupakan bentuk Komitmen kita Untuk Mendedikasikan diri Kepada masyarakat Dimana Hidup kita kan Gak melulu Memikirkan diri kita sendiri Kita punya tanggung jawab sosial Untuk membagikan Ilmu Ataupun Membagikan tenaga Yang kita punya Karena Aku kadang rasanya Kayak Pulang kerja Ngapain ya Pas weekend Ngapain ya Masa cuman Main doang Sama temanku Ada rasa Kekosongan gitu loh Kayak Aku pengen sharing Ke orang Aku pengen Mengetahui Seluk beluk orang Dari berbagai latar belakang Aku pengen Mengasah Diriku juga Untuk Bisa menghadapi Berbagai Tantangan Karena kan Hidup kita Gak melulu Menghadapi Satu kondisi doang Gitu Nah Selain itu Tentu Bisa Menambah relasi Dengan volunteering Akan membuka Banyak Jaringan Pertemanan kita Misalnya nih Ternyata Dalam acara ini Aku Dipertemukan Dengan Temennya Temenku Atau Oh ternyata Yang ikutan Voluntary ini tuh Punya Satu Bidang Kesukaan Yang sama Denganku Jadi kayak Ngebuka relasi Ngebuka Koneksi Dan bahkan Membuka Peluang-peluang Positif Lainnya Misalnya Aku pernah Ditawarin Buat Bantuin Sebuah Proyek Buku Temenku Itu semua Berkat Voluntary Nah Selain itu Kita juga Bisa Tau Hal-hal Baru Yang sebelumnya Mungkin Nggak terjangkau Sama Hidup kita Kayak aku nih Oh Aku jadi Semakin Tau Kalau Apa sih Masalah Yang dihadapi Oleh adik-adik SMK Selepas Lulus Ternyata Mereka Punya Banyak tantangan Misalnya Biaya Kuliah Misalnya Mereka Kebingungan Gimana caranya Untuk Lebih Percaya Diri Semacam Itu Terus Manfaat Voluntary Yang aku Dapetin Juga Aku juga Bisa Lebih Mengontrol Emosi Mengatur Manajemen Waktuku Sendiri Lalu Lalu Aku Bisa Lebih Bertanggung Jawab Terhadap Apa yang Sudah Aku Sepakati Di Awal Karena Voluntary Ini Jangka Waktunya Satu Tahun Tentu Nggak Mudah Untuk Menepati Ini Karena Di Selah-selah Kesibukan Masing-masing Mentor Kita Harus Meluangkan Waktu Untuk Tetap Membimbing Adik-adik Mentinya Itu Dan Aku Juga Serasa Menemukan Keluarga Baru Aku Bisa Cerita Aku Bisa Berbagi Dengan Adik-adik Menti Dengan Kawan-kawan Mentor Yang Mereka Juga Nggak Kalah Hebatnya Dengan Orang-orang Di luar sana Misalnya Temanku Udah Ada Yang Pernah Exchange Keluar Negeri Jadi Kita Bisa Saling Berbagi Bisa Saling Sharing Itu Manfaat Mentoring Dari Segi Materi Mungkin Kita Nggak Mendapatkan Apapun Tapi Kita Mendapatkan Hal-hal Yang Membuat Diri Kita Bisa Menghidupi Hidup kita Secara Lebih Full Secara Lebih Penuh Nggak Ada Bagian Kosong Lagi Yang Mungkin Kita Mempertanyakan Banyak Hal Yang Mungkin Kita Ngerasa Kok Hidup Gini Gini Doang Ngerasa Nggak Ada Manfaatnya Seperti Itu Pasti Kendala Ada Di Dalamnya Kayak Kadang Aku Wah Aku Harus Bagiin Materi Mentoring Apalagi Supaya Adeknya Nggak Bosa Nih Atau Kadang Kok Adeknya Nggak Balas Chat Aku Ada Masalah Apa Nah Inilah Yang Bikin Aku Juga Improve Diriku Gimana Aku Melatih Komunikasiku Melatih Keberanian 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 Untuk Nggak Sungkan Sungkan Atau Melatih Gimana Caraku Problem Solving Semacam Itu Yuk Kita Mulai Berani Untuk Memberi Kebermanfaatan Dengan Menjadi Relawan Sampai Sampai Altyazı